ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kemeja bandi di video kali ini saya akan sedikit share atau berbagi tentang gimana sih cara riset password dpr dahwa mungkin teman-teman yang sudah tahu boleh share di komentar dan yang belum tahu kita yuk tonton video ini dan mohon maaf pada teknisi ini sih kalau ini bermanfaat tolong share ke teknisi yang lainnya Oke di video ini saya akan berbagi gimana cara riset passwordnya biasanya kita ini terjadi karena lupa password atau salah masukin password berulang-ulang jadi susah untuk dibukanya untuk dpr dahwa itu mungkin cukup gampang ya cukup mudah kita tinggal buka aja capnya dan kita ada tombol reset untuk di body mainboardnya dan kita shortin aja Oke jangan tunggu lama-lama kita aja langsung cowok ke lapangannya disini saya lagi di customer teman-teman lagi kesusahan nih cari passwordnya customernya lupa untuk passwordnya apa nih dan disini saya eh lagi coba berapa kali tapi tetap enggak bisa Oke langsung aja untuk biar teman-teman tahu dan share juga untuk ilmunya tolong subscribe dulu di channel ini channel kemeja bandi dan tolong komen kalau ada pertanyaan like dan kalau berguna video ini dan share ke semua media sosial Oke lanjut aja langsung temen-temen jangan lupa buka dulu dpr dpr apa ya dpr dahwanya kapnya bodinya mungkin saya ntar di video in yang udah dibuka aja biar temen-temen ngelihat semua ya Oke lanjut kita buka ya Oke disini udah tampil mainboard ya yang yang dpr-nya sudah dibuka casingnya dari mainboard dan disini saya tunjukin untuk titik risetnya ada titik 21 sama dua nih ada yang bulat-bulat atau kotak ya itu untuk ngeriset ya 12 ini di mainboard di belakang terus saya cari untuk kawat atau yang bisa jumper ya kabel apa-apa aja sejenisnya untuk bisa jumper kalau saya ini lagi pegang kawat jadi ntar di jumper dimasukin gitu oke dimasukin kira-kira pas kira-kira bisa shot ya itu untuk ngerisetnya ya saya coba masukin ini udah masuk tuh udah berdiri dan itu udah setelah intinya ini posisi power jangan dimasukin dulu ya temen-temen saya dan harddisk plus juga untuk keamanan dan baru ini saya pegang powernya temen-temen nih powernya baru dimasukin dengan seksama ya temen-temen Oke power sembilan 12 polnya dicolokin Oke bisa Oke ditekan dimasukin ini agak enggak susah Oke itu dimasukin ini posisi dalam shot ya jadi nge-shot Oke itu udah 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 bagus kondisinya baru kita cabut lagi udah di shot pelan-pelan aja oke ini di PL dah gua kapal ya ini udah di shot baru dicabut lagi nih temen-temen kawatnya nih oke gitu aja untuk risetnya oke ntar saya ulangi lagi teman-teman baru ini baru dinyalain lagi oke nih posisi power udah nyala ya teman-teman Oke nih posisi power ini udah nyala itu udah power merah ya ada lampu LED merah gitu oke kita colokin dan kita tes Oke udah coba udah ini gambar dahuannya tampil oke udah risetnya udah kembali normal teman-teman ini udah minta untuk registrasi lagi seperti DPR baru lagi tadi kan susah nih password ini balik lagi bikin password baru lagi Oke gitu aja teman-teman mudah dan gampang bisa dipraktekan dan kalau masih banyak pertanyaan tolong komen di bawah ya teman-teman disini saja videonya singkat padat dan jelas jadi kalau teman-teman ada pertanyaan yang ada di lapangan berbeda mungkin bisa share di komentar atau bisa chat langsung di kemeja bandi Oke sini lagi saya lagi registrasi ulang lagi seperti IPR baru lagi dengan kata sandi yang mudah diingat aja ya teman-teman jangan sampai ribet aja nah sampai ribet atau lupa sandinya lagi kalau lupa sandinya lagi ya udah di ini lagi apanya di wakar lagi itu aja teman-teman salam dari saya mungkin ini bisa bermanfaat tolong share subscribe dan like komen ya di bawah untuk kemeja kemeja bandi dan tonton terus video-video selanjutnya di kemeja bandi semoga video saya bermanfaat dan salam kemeja bandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati